Hai antar tiang kita kaitkan seperti ini ya kita kasih ini biar dia tetap keadaan simetris lurus tegak-lurus selama nanti dalam pemasangan dinding ya ini luur dik tanganai ngisar luur-ngisar luur ini adalah hari ketiga progres kita hari ini sudah mulai pasang batu bata ya pasang batu bata saya target maksimal dua hari selesai setelah pasang batu batai nanti kita mulai ke atas pasang atap ya pasang atap ini kolomnya ya ini nanti setiap tiga batah kita kasih seperti ini Oh kita kasih kil cantolan ya biar terikat terkait nah kita kasih seperti ini seperti ini kita taruh sini ya setiap tiga batah kita kasih gini 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 sampai ke atas ya biarin nanti kewato jadi pekerjaan nguli sampai jadi tukang sampai jadi mandor nah itu saya bisa kerjakan semua ya kalau cuma mengaduk-ngaduk seperti ini sudah kerjaan saya ini ini saya merangkap jabatan ya ya jadi segalanya ini saya lakukan di kalau bangun itu harus menyesuaikan kita punya uang berapa itu harus jadi bangunan agar tiangnya terhubung dengan dindingnya kita kasih besi di pengait seperti ini tiap dua atau tiga tumpukan bata jadi kita kasih besi supaya saling terkait dan saling terhubung biar ada kekuatannya seperti ini cara pengaplikasiannya tapi sayang kerjaan hari ini ada hujan jadi baru dapat tiga tumpukan bata hujan turun jelas jadi kita istirahat tidak pasang ya baru dapat berapa itu dapat tempat batak hujan turun jelas terpaksa kita istirahat sampai sore kita lanjutkan besok pagi ya sudah jam 4 ternyata hujan agak reda adukan semen pasir masih terpaksa kita lanjutkan untuk pasang saya bantu agar adukan semen pasir cepat habis daripada terbuang sia-sia kita pasang kita habiskan nah mungkin hari ketiga ini cukup sampai lima bata ya besok kita lanjutkan untuk hari keempat untuk jadinya nanti bagaimana habis dana berapa silahkan ikuti video saya kali ini ya untuk hari ini kita tidak belanja sama sekali menghabiskan yang kemarin